Saya sesuai selera aja sih Ini tapi saya cari amannya aja dah Entah apa lo lagi Ataupun segala yang dari sekitar kita Yang sering kita jumpai atau bahkan sering kita pakai Jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Selamat datang saya ucapkan Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel ini Dan perkembang wawasan mengenai peralatan dan pelengkapan Bolehlah klik tombol subscribe di bawah Gratis Oke teman-teman Lanjutkan dari video sebelumnya Masih seputar resleting ya Atau zipper Ini saya juga Lagi menganalisa ya kemarin Pas merepair masang itu Kepala resleting Saya juga kepikiran Ada yang aneh itu teman-teman Kalau kalian perhatiin ya Yang belum cek videonya pemasangan Yang berdasarkan silahkan Ketik aja ada di atas videonya Disitu ada kejanggalan teman-teman Ada yang hilang Sehingga Kayaknya itu Dugaan saya yang membuat Kepala resleting itu bisa lepas Ya kan Nah itu Itu yang tidak kita sadari Dan sekarang akan kita Breakdown ya Akan kita bongkar Apa penyebabnya Dan akan kita Lakukan Penanggulangan ya Agar Kepala resleting yang kita pasang Tidak lepas lagi ya Ya kalau Gampang nyarinya ya Jadi Belum hilang lagi Kita Cegah itu Dan kita Manfaatkan apa yang ada Oke yang penasaran Jangan Di skip videonya Tonton tahapan Demi tahapannya Let's check this out Oke kita mulai Kita Identifikasi dulu ya Kemarin Yang kita Sudah pasang ini kan Resleting Selana jeans Nah Ini yang sudah kita pasang Kemarin Ya Ini lah ya Berfungsi ya Nah Itu ada yang beda teman-teman Kalau kalian perhatiin ya Ini ya Kalian perhatiin bagian atasnya Ini sama yang bekas Yang cadangan yang Saya ambil Kepalanya Ini Lagian atasnya Karena berhatiin Nah Tahu gak Apa bedanya Lagian atas Keduanya ini Nah Jadi ini yang bikin Dia hilang ya Bisa jadi itu Salah satunya Selain lenggang Itu juga Ini loh teman-teman Dia gak ada stoppernya Di bagian atas ya kan Sedangkan yang Ini Yang Penyiasat yang Bekas Nah Dia ada stoppernya Ini disini Ini fungsinya kan Untuk Menghadang ya Laju dari resleting Kan kita Kalau resleting Langsung aja kan Sementoknya Itu Mentoknya ini disini Tanpa kita sadari kan Kalau gak ada stoppernya Bisa aja Kita Setiap mau Ini Kita lihat Segini pasnya Tapi kan ya Namanya reflect manusia Ya kan Pasti langsung mentok Mentok Nah ini bisa lepas Teman-teman Ini bisa lepas Ya kan Ini Mau saya praktikan Tapi Ntar Pasang lagi Dari awal Janganlah ya Itu sudah pasti Gak ada kan Nah ini Nah itu Fungsi Satunya Jadi Kita akan pasang Ke Ini Ke Revisi yang kemarin Ya Sebelumnya Kita lepas dulu Ya kan Ini kita lepas dulu Nah Oke Ngelepasnya Cukup mudah Teman-teman Kalau kita amati ya Ya semacam Di Jepit gitu ya Di Grimping Jepit Pakai tang Nah Kalian kita lepas Kalian bisa Buka tang tang Ataupun yang lain Saya coba pakai Obeng dulu ya Ini Obeng Min Ya kan Hati-hati Jangan sampai Kena tangan kalian Nah ini Dibuka dulu Teman-teman Congkel aja Sampai Biar kebuka Lada obeng-beng Lebih kecil Lebih enak kayaknya Nah ini Congkel aja Dia mau keluar ya Memang Ya pasangan Pabrik Yang masih Kuat ya Teman-teman Congkel aja Terus Pendi Ada celah Seperti ini Baliknya juga Ya Nah ini teman-teman Dia harus Semacam Dicipit aja Ke kainnya Intinya Kalian harus Ngelepasin ini Bisa dicongkel-congkel Pelan-pelan aja Kalau susah Kalian bisa Gunain Cara Seperti ini Teman-teman Obeng Kalian Selipkan Diantara Capitannya Terus Bisa Kalian Ambil Palu Kalian Palu Diantaranya Kalau Ini Kan Masih Cepitan Pabrik Bisa Jadi Wapet Kalian Dikurang Kalian Kalian Palu Lagi Teman-teman Palu Lagi Aja Tapi Hati-hati Jangan Sampai Sampai Perbelah Jadi Dua Ya Bisa Kepasang Sudah Hati-hati Aja Kalau Dirasa Sudah Cukup Lenggang Nah Seperti Ini Sudah Cukup Lenggang Ini Coba Kita Ambil Tang Kita Tarik Tipis Tipis Nah Mana tadi Mana tadi Guys Oh Ini Ini Yang Akan Kita Pasang Nanti Sebenarnya Cuma Kuningan Gini Bisa Kalian Pake Kawat Yang Lain Tapi Ya Gak Apa Untuk Standar Oke Langsung Kita Pasang Ke Yang Yang Kita Pake Oke Langkah Yang Terakhir Masangan Nah Ini Kan Belum Ada Bisa Si Kalian Kasih Besi Atau Apa Yang Lebih Besar Disini Tapi Biar Lebih Standar Dan Lebih Matching Kita Pake Kuningan Aja Ini Kan Tadi Awalnya Disebelah Sini Didekat Size Ini Tapi Selahnya Sempit Saya Rubah Aja Saya Pasang Di Sebelah Kirinya Di Seberang Yang Lebih Luas Langsung Dipasang Aja Teman Teman Di Bagian Paring Ujung Ya Tinggal Diselipin Aja Di Tinggal Tinggal Di Tang Ataupun Di Palu Juga Bisa Kita Pake Tang Dulu Aja Biar Dia Lebih Gigit Dulu Lentang Aja Tinggan Ini Kalau Kalian Yakin Ditambah Palu Ya Berdangan Lebih Dua Tangan Lebih Yakin Oke Oke Kalau Sudah Masih Ini Masih Belum Tapat Kita Palu Aja Biar Lebih Yakin Kita Panu Tangnya Biar Aja Disitu Kita Panu Sekali Aja Oke Sudah Cukup Nampat Teman Teman Memain Baik Lah Lebih Oke Tapi Ini Masih Renggang Boleh Kita Tambah Lagi Sesuai Selera Aja Sih Ini Tapi Saya Cari Aman Aja Aja Kita Palu Lagi Oke Kita Coba Langsung Teman Teman Oke Sudah Ada Stopper Teman Nah Jadi Dia yang Menghambat Disini Nah Dia yang Ngebreak Nge-rem Ya Kerasa Kan Jadi Nggak Usah Dilihat Kira-kira Udah Mentok Kalau Belum Karena Ada Stopper Nya Untuk Ini Ada Oke Berhasil Alhamdulillah Alhamdulillah Berhasil Kita Pasang Stopper Ini Berhasil Jadi Bisa Digunakan Dengan Cepat Nggak Perlu Wah Udah Mentok Atau Belum Ya Kalau Nggak Stopper Tapi Kalian Bisa Cari Alternatif Lain Teman Teman Bisa Kalian Kasih Kawat Ke Atum Yang Nggak Harus Kuningan Cuma Standarnya Biar Matching Ya Pakai Kuningan Aja Kalian Bisa Cari Di Resleting Bekas Ataupun Selana Yang Udah Nggak Kepakai Ya Ngelepas Seperti Itu Masang Ya Sama Ya Congkel Untuk Ngelepas Ya Kan Atau Dibantu Palu Juga Terus Masangnya Gitu Pakai Tang Dijepit Kurang Dapat Palu Lagi Oke Semoga Bermanfaat Terima kasih Yang udah Nonton Video ini Dari Abone Yang Akhir Terima kasih Yang udah Like Jangan Lupa Subscribe Ya Kan Gratis Dan Jangan lupa Nyalain Loncang Notifikasinya Agar Kalian Selalu Dapat Update Terbaru Dari Channel Ini Yang Masih Bingung Tinggal In Aja Pertanyaan Kalian Di Kolom Komentar Terima kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye